Tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaran dana haji tahun 2012-2013, Surya Dharma Ali diperiksa KPK hari ini. Kedatangan Surya Dharma Ali ini pertama kalinya sebagai tersangka setelah hari Jumat kemarin ditahan KPK. SDA tiba di KPK siang tadi dari rutan Pomdam Jaya Guntur, Cabang KPK, didampingi petugas. Saat tiba di gedung KPK, SDA tidak memberikan komentar apapun terkait pemeriksaan dirinya hari ini. Sebelumnya kuasa hukum SDA, Humphrey Jemad, mengatakan SDA siap untuk diperiksa lagi sebagai tersangka. Namun ia menambahkan masih mempermasalahkan status SDA sebagai tersangka dan jumlah kerugian negara yang masih belum selesai dihitung KPK. KPK sudah menahan SDA sejak Jumat pekan lalu dengan tuduhan menyelewengkan dana haji sebesar 1 triliun rupiah, serta menyalahgunakan jabatannya pada masa itu sebagai Menteri Agama. Terima kasih telah menonton!